Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Rumi Sarapan ini? Tadi ini saya tengah berada di Laboratorium Terbanding Kapuja Mabari, Pura Devana, Palembang Kemudian pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024 Dalam acara peresmian dan sosialisasi Bang Samta Sinci Berkat Berikut di bulan Peresmian dan sosialisasi Bang Samta Sinci Berkat BSSB UIN Raden Fata Palembang Dilaksanakan di Laboratorium Kampus Jakabaring pada Selasa 29 Oktober 2024 Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Dan dihadiri oleh Dosen, Perwakilan UKMK, Duta Iko Green Campus Dan Sivitas Akademika UIN Raden Fata Palembang Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan sampah Dan memberikan wawasan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik untuk menuju zero weight Bapak Dr. Insinyur Ledis Heru Saryono selaku ketua Eko Green Campus Mengajak semua sivitas akademika dan mahasiswa untuk mengelola sampah agar tidak membebani lingkungan Serta menjadikan kampus untuk menjadi kampus yang hijau dan berkelanjutan di masa yang akan datang Bapak Muhammad Yunus SEMSI selaku narasumber dalam kegiatan ini turut menyatakan Turut menyatakan harapannya agar dengan berdirinya BSSB ini Semoga kedepannya akan berkembang Sehingga bisa sejajar dengan bank sampah lainnya dan mengalami keberlanjutan di masa yang akan datang Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hari ini 29 Oktober 2024 Kita UIN Radin Fatah Palembang melalui tim Eko Green Campus Mendorong dan meresmikan Apa yang disebut dengan Bank Sampah Suci Berkah namanya ya Atau unit Bank Sampah Suci Berkah UIN Radin Fatah Palembang Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara utuh Menuju ke Zero Waste Zero Waste Kita mulai dengan 3R khususnya untuk sampah apa namanya Anorganik yang kita dorong melalui Bank Sampah Nanti yang organik melalui rumah kompos dan seterusnya Kita mengajak semua elemen, semua sivitas untuk berburu sampah Dalam tanda petik untuk kita kelola dia, kita manfaatkan dia Sehingga dia menjadi bermanfaat dan tidak membebani lingkungan Yang kedua tentu menjadikan kampus kita ini kampus hijau Kampus yang bersih, hijau dan berkelanjutan atau sustainable Kemudian yang ketiga tentu ada budaya kita ya Yang budaya tidak membuat sampah Karena sampah itu punya kita, kita produksi Tetapi kita juga bertanggung jawab untuk mengelolanya Untuk memilahnya, untuk menjadikannya dia bernilai, bermanfaat Baik, harapannya dengan berdirinya Bank Sampah Suci Para unil bakar ini Kedepannya akan berkembang, maju Sehingga nantinya akan sejajar dengan Bank Sampah Rampauan lainnya Menimbulkan minat mahasiswa dan kalangan dosen dan pendidik sehingga gemar untuk menabung kebangsaan pasir ini dan nantinya bisa menjalinkan sampah-sampah di Iunan Patah ini sehingga Iunan Patah menjadi pilihan kampus yang bersih dan indah seperti itu ini, utamanya Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya Marta Rangiden, kuliah bertugas mengamalkan Kutera Marta Levisi Terima kasih telah menonton!